Halo, Happy Investor! Kembali lagi dengan NHK Orindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Fastlane Indonesia TBK dengan kode emitennya FAS. Nah, untuk profil dari kompani ini sendiri, perseroan didirikan di tahun 2011 dan mulai beroperasional di tahun 2012 dengan kegiatan usahanya yaitu real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dengan spesifik pada pengembangan properti logistik atau pergudangan. Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan usaha yang masih dijalankan perseroan sampai dengan saat ini. Lokasi kegiatan usaha perseroan terletak di 5 provinsi di Pulau Sumatra dan 1 provinsi itu di Pulau Jawa. Nah, fokus perseroan ini adalah pengembangan dan penyewaan gudang dalam bentuk built to suite dan general warehouse. Gudang yang dimiliki perseroan ini disewakan untuk berbagai industri, umumnya untuk kebutuhan FNCG, perdagangan komoditas, dan penyedia 3PL. Nah, ini bisa dilihat contoh dari pergudangan emiten FAS. Untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 700 juta lembar atau persentasenya itu senilai 22,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp50 per lembar dengan harga pelaksanaannya yaitu pada kisaran Rp100 hingga Rp109 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat yaitu maksimal Rp76.300.000.000 Dan penjamin emisi kali ini yaitu PT.RDK Elite Sekuritas Selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak Rp140.000.000 Dengan persentasenya yaitu 5,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum Nilai nominalnya yaitu Rp50.000.000 per lembar dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp338.000.000 per lembar Dan rasionya yaitu 5 banding 1 Untuk jadwal IPO, masa penawaran awal yaitu 16 hingga 20 Januari 2023 Tanggal efektifnya yaitu 30 Januari 2023 Masa penawaran umum 1 hingga 3 Februari 2023 Tanggal pencatahannya yaitu 3 Februari 2023 Tanggal distribusi saham 6 Februari 2023 Dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Februari 2023 Dan hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten FAS Rinciannya Rp33,1 miliar ini untuk pembelian aset berupa bidang tanah dan bangunan Rp16 miliar untuk melunasi seluruh pinjaman berrelasi kepada PT Bineka Kreasi Perdana Sementara sisanya yaitu digunakan untuk modal kerja Nah competitive advantage-nya antara lain Jadi lokasi strategis dengan akses mudah Kemudian pelanggan nasional dan multinasional yang memiliki reputasi baik Pengembangan pergudangan yang berkualitas Pembangunan gudang dalam waktu yang relatif singkat Pendapatan jangka panjang Serta berpengalaman yang didukung oleh reputasi yang baik Kemudian untuk faktor-faktor risiko yang patut kita cermati Untuk risiko utama Ini ada mengenai risiko kontrak dengan pelanggan Untuk risiko usaha antara lain risiko pendanaan Dalam melakukan pembelian lahan dan pembangunan gudang Risiko tidak mendapatkan pelanggan Risiko tidak berhasil memperoleh lahan baru yang sesuai dengan kebutuhan perseroan dan lain sebagainya Kemudian ada risiko umum Antara lain risiko perubahan kondisi perekonomian Risiko kondisi sosial, politik, dan keamanan Serta risiko ketentuan pemerintah terkait kegiatan ekspor maupun impor Nah ada pun untuk investor sendiri Risiko yang patut dicermati antara lain Ini risiko tidak liquidnya saham Risiko fluktuasi harga saham Risiko terkait kebijakan dividen dan lain sebagainya Nah kemudian kita disini melihat ada neraca keuangan Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022 Ini karat rasio berada di angka 0,21 kali Debt to equity ratio sebesar 0,41 kali Debt to asset ratio ini sebesar 0,29 kali ICR dan DSCR ini masing-masing 9,72 kali dan 3,11 kali Nah kemudian untuk laporan laba ruginya Kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022 Untuk EBT atau earnings before tax marginnya ini sebesar 75,35% Net profit margin ini 75,20% return on assetsnya sebesar 5,17% Return on equity 7,29% Kemudian revenue-nya juga mengalami pertumbuhan 19,56% Dan net profitnya sendiri tumbuh signifikan yaitu 87% Oke sekian mengenai paparan kali ini Terima kasih